seperti ini guys bagaimana? menu hari ini sudah siap kerja ini tidak pernah majikan ini sudah kalah langsung harus dikerja sampai rumah tadi aku pergi belanja nanti besok dimasak cepat diolesi diatasnya halo semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan Anyi disini bagaimana kabar kalian semua semoga kalian semua selalu baik-baik saja diberi kesehatan dan dilimpahkan banyak resekinya ya amin amin ya robbal alamin dikali ini guys aku tuh mau bersih bersih soalnya cucunya doroku itu mau tidur disini jadi kamar tengah ini harus dibersihin dan ditata rapi diganti semuanya aku kali ini kemungkinan sibuk juga gimana ya tambah orang tambah gitu ya jadi lebih kesibuk lanjut aja aku langsung bersihin soalnya nanti kalau tidak cepat-cepat dibersihin nanti nenekku itu mulutnya bisa gini moncong guys yang namanya kita disini kerja ya mau seenak apapun itu sebetulnya gak enak tapi mau bagaimana lagi jangan dipikir itu jangan lupa bahagia ya lanjut aja aduh yang lain dipikirin ya bismillahirrahmanirrahim penuh dengan plastik-plastik aku soalnya mau naik kesana ada yang mau aku masukin kesini dia itu soalnya jarang kesini loh bentar soalnya kamarnya ini ruwet banget agak sedikit ruwet harus aku beresin biar agak nyaman ya yang kayak gini tuh aku mau masukin ke laci atas nih aku pakai kursi dulu naik kesini ya bismillahirrahmanirrahim mau bagaimanapun kalau setiap saat dibutuhkan tuh harus siap ya soalnya disini tuh kita kerjanya ya seperti ini enggak sebetulnya enggak mudah sebetulnya uang kerja ini enggak pena majikan ini ada kalah nih guys setiap ngomong itu langsung harus dikerjakan kadang yang jadi babu tuh juga bingung ya bingungnya tuh gini masa sekali bicara itu harus cepat dikerjakan gitu loh masih besok gitu loh kesininya gitu enggak usah langsung keburu buruk gitu loh maksud ini tapi wang di ini enggak kene sekali ngucap tapi aku udah nanti kerjanya kadang aku tuh ya bingung bingungnya ini guys maksudku sekali ngucapnya kita ya butuh waktu untuk mikir ini harus langsung sekali ngucap dikerjani maksudku ini cuma babu gak bisa di ngomong lagi gak bisa di ngomong lagi gak bisa di ngomong lagi ini ini ya silahir rahmen ini 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 gak pecah ya Bismillahirrahmanirrahim ini ini Bismillahirrahmanirrahim ya Allah kayaknya loh guys bagaimana tepri ya tak nesek oke guys ini kamarnya udah beres semua udah kinclong ya aku bersihin ini tempat komputernya dia nanti duduk udah bersih semua dan itulah guys tadi yang apa namanya kasurnya udah aku angkat semua ke atas itu nah ini semua ada disini dan yang tadi aku masuk masukin disini udah penuh semua guys dan yang di sebelah sini ini juga udah rapi aku taruh sini semua yang ada di rancang perabotan nenekku ya nah ini di bawah ini spray-spray oke guys sudah siap semua dan tinggal aku ngerjain yang lain aku buru-buru masak juga sih guys ditutup aja oke tinggalkan kamar ini aja guys menuju ke dapur lagi oke guys sudah sampai rumah tadi aku pergi belanja habis beresin kamarnya nanti mau ditempatin tidur cucunya ya dan ini aku belanja peralatan peralatan dan keperluanku sendiri soalnya takutnya nanti kalau cucunya udah disini aku gak sempat untuk belanja ya guys pasti nantinya tuh sangat repot sekali dan banyak pekerjaan dan tambah pekerjaan lagi ya karena aku harus masak buat yang di atas masak yang disini kayak gitu ya jadi aku harus persiapan yang lebih lagi oke guys mari kita bongkar apa aja belanjaanku ya nah ini guys mari aku ajak kalian bongkar-bongkar belanjaanku ya disini ada apa aja ini dulu ya ini ada dua bungkus telur kayak gini soalnya aku udah kehabisan telur jadi beli dua nanti di taruh kalau kasih guys aku taruh siang dulu dan disini ada tisu basah ini aku persiapan kalau cucunya disini kayak gitu kan cowok ya jadi aku agak riku kayak gitu jadi aku persiapkan tisu basah yang agak banyak takutnya gimana ya kurang enak gitu lah kayak gitu ini tisu basah dan disini aku ada terong ini terong nanti besok dimasak ya buat sepuh aku mau setim aja terong 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 dan ini ada timun berbulu ini ada bulunya aku pernah beli ini dimasak apapun bisa aku taruh sini aja dan ini aku punya dua bungkus kerubuk ini kesukaan dorong marmut aku beli dua bungkus buat persiapan kalau cucunya disini aku gak sempat beli ini ada bawang merah goreng ini ada kecap manis paling suka ini bangau ini ada kopinya dorong marmut dan tidak lupa apa guys ini ada sandal jepit aduh ini paketan eh paketan sandal jepit ini asalnya dari Indonesia ya swalu punya oke aku beres-beresin masukin lagi takut aku nanti lihat ya ini aku persiapkan masak ini ya guys ada babi daging gabi kalau bahasa sininya itu emfalam ya nih kayak gini kemarin ini aku udah bumbuin bumbunya gampang banget cuman ditaruh garam sama merica bubuk udah kayak gitu doang ambil secci pakai ini nah ini guys dipersiapkan dulu ini ngolahnya itu sangat gampang banget cuman dipandang aja dan bumbunya juga sangat mudah nanti kalau atasnya itu diolesin suka biar kulitnya itu rinyah oke kayak gini dan ini ditata disini aku aku masak yang dua aja soalnya dia cuman minta dua jadi ini kalau bahasa hongkongnya itu ini kayak gini itu dibungkus rapi ini bisa ngenain tangan kalian hati-hati kalau pakai kertas kayak gini soalnya kalau ngenain tangan itu bisa keluar darah aku kemarin sedikit itu langsung keluar darah itu ya jangan terlalu yang penting kulitnya itu udah renyah itu udah kayak gini terus diolesin cukak ini guys habis ini ditata seperti ini biar kulitnya itu berdiri dulu susah amat ini kalau disini itu makanan favoritnya itu babi ya guys jadinya kita itu semua yang ada disini itu tiap hari pegang babi ini cukak pakai cukak apapun boleh ya nih aku ambil cukaknya tuh ini aku pakai cukak ini aku punya yang kayak gini jadi aku pakai ini aja ya cukaknya aku tumpahin disini aja ya kan gak usah banyak-banyak nanti kalau udah mau mateng itu diolesin lagi sama minyak ini pakai kuas kayak gini ini kuas makanan punya diolesin diatasnya ini makanan favoritnya majikanku ya pokoknya dulu itu dia gak tahu sudah gitu aku mencoba untuk membuat kemudian dia itu langsung suka jadi sering sering bikin sih mateng itu ya diolesin minyak kemudian diolesin cukak lagi udah mateng kemudian dipotong-potong sini aku siap masukin aja ke pemanggangan langsung ya nah kayak gini sering langsung ditutup kemudian dibuka api besar ya paling gede 220 derajat celcius api atas bawah ini dan aku panggang kurang lebih selama 30 menit aja ya nah ini guys setelah dipanggang kurang lebih 20 menit sekarang aku mau lihat aku mau tarik dulu nih udah gak kuning taruh minyak biar kriuk-kriuk ini ya kemudian disapu lagi pakai sapu ini dimasukin lagi kemudian dipanggang lagi nah ini kelihatannya udah ces-ces-ces baunya itu sedek banget ya tapi gak tahu rasanya gak perlu makan guys ini aku lihat udah udah kayak gini guys ces-ces-ces itu loh wah keluar asapnya ya wow ini aku mau kolesin juga lagi gini biar tambah renyah bukan keluar asapnya guys keluar asap ya udah dimasukin aja tunggu 5 menit lagi nah ini guys selain masak siwyo ini aku persiapkan ada mau nyetim ikan dan ini sayur selada mau dikuluk kasih nenek ya nanti sekarang aku mau rebus airnya dulu pakai babi sedikit nenekku pulang gitu seks guys tak ngindel na wajan nih panci di wajan ngomongnya belepotan ya guys soalnya disini tuh nenekku gak lihat tv jadi aku gak berani ngomong keras-keras hah takutnya berisik wajannya tinggel nih nenekku seks lebih bubur guys jadi nanti ngasihnya pakai bubur soalnya habis giginya dibawa ke dokter nah aku mau angkat siwyo sini kita ngangkat bagi panggangnya ya wih sudah kuning ini kayaknya ya takut panas nih udah matang dengan sempurnya dan nunggu dingin dulu baru dipotong soalnya kalau panas kayak gini gak bisa dipotong kalau dipotong nanti pecah guys taruh sini dulu biar agak dingin dan nunggu airnya mendidih aku mau setim ikan dan ngulup sayu ini 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 oke tunggu 10 menit ini nyetinnya 10 menit kalau kurang 10 menit nanti gak matang guys sambil nunggu ikannya matang aku mau potong-potong ini babi panggangnya ya ee 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 arkejungkel guys oke nah ini renyah banget ya guys tuh matang sampai dalam dan dipotong-potongnya begini wow ini empuk sampai dalam tuh cuman ini babinya gak begitu gemuk ya guys ini matang sampai dalam dan rasanya itu enak mereka itu suka nyuruh aku bikin potong-potong sampai selesai nah udah singap oke guys karena ini masaknya udah selesai dan aku mau kemas-kemas saja nanti untuk dibawa ke rumah dorong muda dan ngasih makan nenekku jadi aku akhiri sekian dulu video aku kali ini terima kasih sudah menonton semoga dapat menghibur waktu luang kalian jangan lupa like subscribe komen dan share nya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah sampai ketemu video video aku berikutnya jangan lupa bahagia oke menu hari ini udah siap disini ada siuyok atau babi panggang ada ikan dan ini ada casu sisa kemarin ini buburnya nenek dan ini ada siuyok juga dan sayur ya nah ini siap-siap aku kasih nenek makan amin amin terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih